Pose di resepsi pernikahan, Ayu Ting Ting didoakan netizen Halo guys, Youtube lovers dimanapun anda berada, berjumpa kembali dengan Jonathan di STR News TV Dilansir dari viva.co.id, kedekatan antara pedangdut Ayu Ting Ting dan Adi Jayusman semakin menunjukkan keseriusan Keduanya pun telah santer dikabarkan akan segera menuju pelaminan Tidak hanya itu saja, dikabarkan kedua orang tua Ayu Ting Ting dan Aditya sudah melakukan fitting baju untuk dikenakan pada momen pernikahan mereka nantinya Meski demikian, untuk kepastian tanggal pernikahan Ayu dan Aditya memang belum ada konfirmasi lebih lanjut Namun, kabar yang beredar memperkirakan bahwa pernikahan mereka akan dilangsungkan pada tahun depan Seperti apa bahasan selanjutnya? Yuk kita simak bersama guys Dan dengan ramainya perbincangan yang menantikan tanggal pernikahan mereka berdua Ayu dan Aditya justru tampil kompak dan keduanya kian lengket saja Dalam postingan yang diunggah di akun Instagram pribadi Ayu Ting Ting pada minggu 13 Desember 2020 Pelantun tembang alamat palsu tersebut memajang foto dirinya bersama Aditya dalam suasana resepsi pernikahan Pose bersama pasangan mempelai di latar pelaminan Yang dipamerkan Ayu itu menuai sejumlah komentar netizen yang menanggapi postingan tersebut Happy Wedding Ken, Mbenim Abi, Tebrickler, ya Tulis Ayu Ting Ting dalam caption postingan foto tersebut Netizen pun menanggapi postingan tersebut dengan turut mendoakan Ibunda Bilkis Kumaira Razak Untuk segera juga meresmikan hubungannya dengan Aditya ke jenjang pernikahan Semoga Ayu cepat nyusul, amin, tulis komentar netizen Ditunggu undangannya ya Bu Ayu, ungkap komentar netizen lainnya Sebelumnya, Ayah Andayu Ting Ting Abdul Rozak pun ikut menanggapi soal kabar putrinya Bakal segera melangsungkan pernikahan dan hanya meminta doa yang terbaik untuk Ayu Doain aja insya Allah Semoga secepatnya lebih baik juga Seperti ini belum bisa kumpul dulu Mudah-mudahan tahun depan mulai hilang covidnya Doain aja, kata Rozak Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai Terima kasih sudah menonton sampai selesai